Kasus ini berhasil disita lebih kurang 7 ons. Dan kurang lebih ini bisa menyelamatkan dalam proses sekitar 3.000 orang. Dan prosesnya dari istri sangka ada dua. Satu yang sudah siap ke JPS, dua, sempurna satu lagi karena dua umur. Dan dua perkara ini masih terus kami kembangkan sampai ke luar daerah. Pada hari Senin kemarin, tanggal 6 Mei 2020, anggota kita berhasil mengungkap kas narkoba di dua lokasi yang berbeda. Kecamatan yang sama, kecematan Gandus. Memang daerah Gandus ini emang daerah hitam, peredaran gelap narkotika. Alhamdulillah kita bisa menyita 700 gram sabu dengan dua tersangka. Dan ini masih kita selidiki dan kita dalami lagi asal barangnya. Yang pasti barang ini berasal dari Riau. Riau, Batam, Malaysia ya. Jadi kalau kita monitoring hasil dari komunikasi memang dari sana. Itu yang setengah kilo ya. Kemudian yang untuk 200 gram. Memang di TKP tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Dan kemudian kita lakukan penyelidikan selama satu minggu. Alhamdulillah setelah tegelidah dapatlah barang ini. Walaupun ada keluarganya juga, satu orang pelaku utama juga lari. Kita selidiki lagi. Ini kurir pengedar atau apa? Pengedar. Kalau yang setengah kilo, itu gudang. Gudang ini sudah kita dalami sekitar dua mingguan. Itu pemain lama? Pemain jaringan lama. Jaringan lama. Saya dari rumah saja. Anak berapa? Ini suami yang kerja kamu mengenai persatu, betul ya? Apa alesannya? Hari jembat ya? Iya. Apa? Apa pusat-pusat kamu? Untuk bisnis anak. Untuk bisnis anak. Anaknya umur berapa? Tusu anak. Anak umur berapa? Sudah berapa lama? Sudah berapa? Berapa diupah? Baru berapa lama? Berapa? Sebulan. Berapa? Dan berapa? Bungunitip. Terus ada bungun BG? Berapa diupahnya? Berapa dapat diupahnya? Seratus hari? Seratus hari. Berapa diupahnya? Berapa diupahnya? Berapa diupahnya? Berapa diupahnya? Berapa diupahnya? Berapa diupahnya?